Gak mungkin banget lah dia tuh jadi pacar aku tuh bener-bener di otak aku tuh gak mungkin. Seperti hendak menabur sensasi dan kontroversi di penghujung tahun, Pingkan Mambo, artis yang selalu berseluruh memiliki high standar dalam memiliki calon pendamping hidup, serta sangat seletif menentukan, malah menjilat ludahnya sendiri. Dan yang amat mengejutkan publik, sosok yang kerap mengaku memiliki banyak harta, serta memiliki perusahaan di mana-mana melebihi Rafi Ahmad, justru menikah dengan seorang penjual singkong bernama Aryakan. Dan yang amat miris, Pingkan rela dipinang dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang 100 ribu rupiah. Saya terima nikah Pingkan Ratnasari binti Yoke Mambo dengan mas kawin 100 ribu rupiah kontan. Kita juga, dengan uang mas kawin 100 ribu, aku berharap rejeki kita lancar. Dengan uang mas kawin 100 ribu, kita bisa berbagi ke orang lain, bisa memperkaya diri dan memperkaya orang lain. Enggak ada artinya lah 100 ribu rupiah. Belum tentu aku ngasih mas kawin seperangkat alat sholat, tanggung jawabku besar, aku ngajak dia, ibadah dia. Harus benar-benar itu dengan uang, kita bisa belimu kena, kita bisa berangkat haji, kita bisa berangkat umroh. Uang itu akan beranak. Jadi jangan melihat nominal 100 ribu rupiah, tapi makna dari uang itu, tapi makna dari uang itu. Ya justru Arya tuh is the best, paling hebat. Justru ternyata seorang tukang singkong lebih kaya daripada seorang pengusaha. Inilah Arya yang aku bawa sekarang. Ada apa dengan Pinkan Mambo? Sosok yang tiga kali mengarungi bahtera rumah tangga dengan pengusaha dan hidup berkecukupan? Justru kini merana sampai mengejar cinta Arya, tiktokers dan juga berprofesi sebagai penjual singkong. Dan yang amat membuat publik terhetak, pernikahan Pinkan dan Arya dikelar secara sederhana. Juga dinilai warganya jauh dari gaya Pinkan yang pernah menetap di Amerika Serikat, juga hidup berkecukupan. Atas dasar inikah, Michelle Ashley pun enggak hadir menjadi saksi pernikahan keempat sang ibu dah. Ya aku sebenarnya dikontakin sama kakakku kan, suruh datang ke pernikahannya mami ku. Dia bilang kayak, ya besok mami mau menikah, lo mau datang atau enggak gitu. Terus aku bilang kan kayak, kayaknya kalau kali ini aku belum bisa hadir deh. Kali ini aku belum bisa hadir deh. Agak shock sih. Dan aku sebenarnya enggak setuju. Karena awalnya kan mereka ya deket-deket, baru-baru deket gitu kan. Dan aku juga enggak diberitahu sama mamiku. Bingung gitu kenapa kayak cepet banget dan ya gitu langsung menikah. Kayaknya dia cuma cari alasan aja, intinya dia enggak terima kalau mamanya mungkin nikahnya sama tukang singkong. Dia mau sampai juga pasti akan salah di depan Michelle. Jadi aku harus apa? Alih-alih membuat ternyuh dan simpati, pernikahan pinggan dan Arya justru jadi bahan celaan dan cipiran di jagad maya. Terlebih perihal tempat tinggal Arya yang jauh berbeda, bak bumi dan langit. Seperti yang kita ketahui, pinggan sendiri menetap di rumah berlantai tiga dengan segala fasilitas mewah. Ia bahkan mengaku memiliki 50 perusahaan. Namun yang anehnya, pada Arya, ia justru luluh menerima keadaan Arya yang tinggal di sebuah rumah berukuran kecil dan sempit, serta dengan kondisi jalan becek. Sempet shock juga sih pertama-tama, karena pertama kali datang ke rumah Arya, rumahnya apa yang 180 derajat dibanding aku gitu. Di situ aku shock, panas di rumahnya. Rumahnya tuh menurut aku kurang layak untuk nangis lah kalau kalian ke rumahnya. Emang aku tinggalnya satu kamar, berdua sama anak. Tapi rumah sama ibu, tapi aku misah kamar. Bukan satu kamar lah. Bisa kamar, bikin kamar mandi. Satu tempat tidur, ada kamar mandi, mesin cuci. Kayak kontrakan gitu lah. Terus kan jualan singkong becek, terus udah gitu rumahnya kan becek mbak. Kalau hujan, belum. Emang di situ rumah becek kotor. Kan pasang. Cinta memang menembus batas. Itulah sebabnya jarak dan perbedaan-perbedaan identitas tak pernah menjadi hambatan. Mungkin itulah yang membawa Pinkan ke pangkuan Arya. Tapi apakah cinta yang mungkin panas membara hari ini selalu menjadi indikasi bagi keputusan terbaik membangun masa depan bersama? Di titik inilah ketakutan justru datang dari Michelle Ashley yang mulai dari jauh menafsir jika pernikahan Pinkan dan Arya hanya mendatangkan derita. Yang aku paling takutin sih sebenarnya aku gak mau ada mendengar atau ada informasi sedikitpun dari kakakku kalau misalnya terjadi lagi yang aku alamin. Karena cukup terjadi di aku aja dan aku yang ngalamin. Aku gak mau itu kejadian lagi kepada keluarga aku, adik-adik aku dan mungkin ada mami tiba-tiba sakit hati gara-gara suaminya yang terbaru. Jika memang demikian lalu harus dinamakan apa cinta Pinkan dan Arya yang bermula dari konten kemudian berlanjut di kehidupan nyata. Mungkinkah cinta yang menyentuhkan Pinkan dan Arya atau justru hanya kebutuhan konten yang akan selesai jika tak lagi saling membutuhkan? Lantas bagaimana Pinkan dan Arya menyikapi jika banyak orang menganggap pernikahan mereka hanyalah settingan demi mencari sensasi belaka? Dan nikah juga gak ada tujuan kita ini mau meledak hanya karena masuk TV ya. Itu enggak, aku gak ada ke situ. Intinya kita berdua saling mencintai, kita buat istilahnya katanya kita cari rejeki bersama-sama, urusan meledak sama meleduk, meledek begitu ya. Itu mah terserah ke depannya aja kan. Harapnya aku sih semoga kali ini benar ya, kali ini bisa nge-treat mami aku dengan baik dan nge-treat adik-adik aku dan keluarga aku dengan baik juga. Tapi semoga aja ya kali ini benar dan tidak kenapa-napa. Dari kisah Pinkan Mambo yang kembali mengalirkan sensasi dan kontroversi, seperti apa juga kisah fenomena anak-anak yang viral menguntai cerita pilu membuat air mata berderai hingga mengalirkan kepedihan di hati banyak orang, saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.